Senator DPDRI Sri Gusti Nguraharya Wedakarna, MWS ketiga bersama World Hindu Youth Organization, Balinese and Indian Friends Association, Organisasi Kalinga Bali Yatra India, menggelar Ganesha Chaturthi Festival 2023. Kegiatan tersebut merayakan hari kelahiran Dewa Ganesha. DPDRI bersama World Hindu Youth Organization, WHYO, Balinese and Indian Friendship Association, BIFA, Organisasi Kalinga Bali Yatra India pada 23 September 2023, menggelar perayaan yang turut diperingati oleh 1,2 miliar umat Hindu di seluruh dunia, yaitu kelahiran dari Dewa Ganesha sebagai Putra Dewa Siwa dan Ibu Dewi Durga, yang disebut dengan Ganesha Chaturthi. Sebagaimana diketahui bahwa Dewa Ganesha adalah salah satu dewa tertinggi yang dipuja umat Hindu. Kali ini kolaborasi digelar umat Hindu Bali dengan umat Hindu internasional, terutama India, karena hubungan sejarah antara Hindu Bali dan Hindu India telah terjalin semenjak zaman Resimarkandeya, 2.500 tahun yang lalu, yang juga diperingati Bali Yatra di Odisai, India. Dalam kesempatan tersebut, Arya Weda Karna mengatakan Ganesha Chaturthi sempat tidak digelar sebagai dampak pandemi COVID-19. Setelah pandemi melandai dan Indonesia resmi disebut memasuki endemi, Ganesha Chaturthi kembali digelar dengan rute melalui kantor DPD RI dan tujuan akhirnya Pantai Sanur. Di Pantai Sanur digelar kegiatan paduan upacara menurut agama Hindu dari berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi pelajaran bagi generasi Hindu Bali agar bergaul dengan kebudayaan Hindu India, tetapi tetap dengan jati dirinya sebagai seorang Hindu Bali yang nasionalis. Pada hari ini, kami dari DPD RI bersama dengan World Hindu Youth Organization, dengan Balinese Indian Friendship Association, dengan organisasi dari Kalinga Bali Yatra India, pada hari ini kita menyelenggarakan sebuah acara, yang dimana acara ini diperingati oleh 1,2 miliar umat Hindu di seluruh dunia, yaitu tentang bagaimana proses kelahiran dari Dewa Ganesha sebagai putra Dewa Siwa dan putra Ibu Dewi Durga, yang disebut dengan Ganesha Chaturthi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewa Ganesha adalah salah satu Dewa tertinggi yang dipunjang oleh orang-orang Bali. Dan pada hari ini kita ada kolaborasi dengan Hindu Internasional, karena yang pertama alasannya bahwa hubungan sejarah antara Hindu Bali dengan Hindu India itu terjalin semenjak zaman Resimarkandil. 2.500 tahun yang lalu juga diperingati hari Bali Yatra di Odisha, India. Jadi saya senang, ini setelah COVID-19 sempat tidak dilakukan secara publik, pada tahun ini kita selenggarakan kembali. Dan rute dari kantor DPD sampai ke Pantai Sanur, yang nantinya akan ada gabungan dari upacara Hindu dari berbagai daerah seperti itu. Ini pembelajaran agar anak-anak muda Hindu Bali bergaul dengan kebudayaan Hindu India, tetapi tetap dengan jati dirinya sebagai seorang Hindu Bali yang nasionalis seperti itu. Kedepan diharapkan Ganesha Caturti Festival menjadi acara resmi dan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara bineka tunggal Ika yang bisa menerima semua perbedaan. Saputra Bali TV